Bercerita tentang X yang Y kemudian mengalahkan Z yang A Muncul istilah itu perang agama Kami, saya dan Mas Yosi itu berusaha untuk membumikan itu Sehingga ismo-ismo bahwa dahulu ada perang agama dan blablabla Itu tidak sampai meracuni teman-teman Karena mungkin ada pertentangan agama Maaf, mungkin ada pertentangan antar ismo tetapi itu Terima kasih telah menonton! Nah, ini bagian pelipik dari kemungkinan besar atasnya itu Jadi ketika susunan tubuh kaki candi itu muncul Teman-teman mungkin bisa sering, kalau memperhatikan ya Karena ada jargon ke candi, bukan cuma selfie Biasanya memperhatikan apa yang ada di candi Itu ada bagian yang setengah lingkaran melingkari bahan badan candi Kemudian di bawah melingkar itu Biasanya ada takian-takian seperti ini Untuk hiasan-hiasan Biasanya itu ada di atas dan di bawah relit-relit yang ada di dalam bagian tubuh candi Ini adalah contoh lain dari Prasasti Lingga Di sini terbaca Kalau di mata saya Itu terbaca Itu adalah mantra Ada yang Apa namanya? Ada yang membaca Ada yang membaca ini Ta 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 Ti Uja Relatif hampir sama Isinya Itu adalah mantra Yang digunakan oleh Wairu Chana ya Itu adalah mantra yang digunakan oleh Wairu Chana Ketika dia mengalahkan Maha Dewa sama Parwati Nah, dia mengalahkan Maha Dewa sama Parwati Kenapa ada Ada Dewa yang dipuja di Buddha Kemudian gegeran dengan Dewa yang dipuja di Hindu Itu nanti Cerita panjang lebarnya akan diceritakan Mas Yosi di Merak Ya, karena terus terang Ada beberapa filosofi-filosofi yang Yang terus terang saya sulit untuk Membahasakan itu dalam bahasa Mas Yosi lebih paham hal-hal seperti itu Ya, karena kadang-kadang ada istilah-istilah tertentu Yang ketika itu kita ucapkan istilah aslinya Nah, itu teman-teman menjadi krik-krik-krik Dari pada roaming gitu Ya, dari pada roaming gitu Nanti ada sesi sendiri untuk bercerita tentang Kenapa Ya, download di bawah ini Kenapa Kenapa Apa namanya Muncul Mantra Paki Hum Jah disini Paki Hum Jah Tapi yang agak disini sudah ada aus gak sih yang sudah Ya, disini sudah ada aus Tetapi ada beberapa, apa namanya Ada beberapa lingga sejenis Dengan pahatan yang masih baik Itu terbaca Pa atau Ta Ki Hum Jah Pa Ki Ki K Pa Ki Hung Jangan 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 Mantra itu Kayak Ajo Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Om Dia singkatan dari Om Awik Namastu Om Awik Namastu Om WNya itu Namastu Namastu Ini adalah Ta Atau Pa Titik bawah Kemudian ini adalah Ki K K Aku kurang ngerti Ya aku terus terang saya nggak Saya tidak pernah berurusan apakah itu Mahabrana atau apakah itu apa Terus terang saya nggak ngerti gitu Jadi Ya Pa Atau Ta Ini K H I Kemudian Ini H U Ini ada U Kemudian ini ada Suara Dibaca U Kemudian ini ada J Ada Aksara J Dan Aksara Kesehatan Wisarga Wiknyan Paling gampang Teman teman Mengelahainya Sebagai wiknyan Di Jawa Kuna itu Istilahnya Wisarga Aleh Aksaranya Itu adalah H Titik bawah Mungkin yang suka aksara bisa foto Pa Nah Nah itu nanti ada beberapa versi dan tipu Dan nanti bisa dikasih Nah untuk apa Kenapa saya membacanya HUM Karena di pahatannya Itu ada anusuara Beberapa tulisan Dari sarjana-sarjana Fransis, sarjana Spanyol, sarjana India Itu menuliskannya Dengan M Titik bawah Dibaca HUM juga Itulah sebabnya Kadang ada tulisan O, M titik bawah Itu dibaca O Padahal itu sebetulnya Membacanya adalah O Karena itu kemudian Harusnya itu Membunyi Berbunyi kemudian Menggetarkan Membetarkan Bergetar gitu sehingga Karena Ong Itu adalah salah satu Penyebutan Untuk Yang Maha Tinggi Jadi ketika kita bilang Ong itu adalah Resonansi yang kita Ucapkan itu Ketika kita Bersemadi Itu kita harus sampai Kemaha Tinggi Itu Saya tidak akan Membilang Tuhan Karena Tuhan Itu istilah yang Sangat Abrahamic Abrahamic Nah Tadi Ketika saya Bercerita tentang X yang Y Kemudian mengalahkan Z yang A Muncul istilah Itu perang agama Nah Kami Saya dan Mas Yosi Itu berusaha Untuk membumikan Itu sehingga Isma Isma bahwa dahulu Ada perang agama Dan bla 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 Itu tidak sampai Meracuni teman-teman Gitu loh Karena Mungkin ada Pertentangan agama Maaf Mungkin ada Pertentangan Antar isma Tetapi itu Bukan ismenya Yang bertentangan Tetapi secara politis Itu bertentangan Saya tidak akan Ngomong tentang Apa yang ada Di Timur Tengah Sekarang Tetapi Itu bukan Kembali lagi Saya melihatnya Itu bukan Pertentangan agama Tapi itu Pertentangan politis Terima kasih 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 Terima kasih